Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Saya mau ganti ini ya Ganti saringan bahan bakar yang atas Ini fitur yang atas ya Nanti akan saya ganti ini Untuk yang bawah Ini gak saya ganti ya Soalnya ini masih lumayan bagus Jadi bukan dari rusak Dari ini ya Dari kawat kasar Jadi ini yang mudah kayak gini Biasanya itu awet Gak mudah rusak ya Jadi kalau misalnya ada kotoran Bisa disemprot pakai angin ya Atau dibersihin ya Ini yang model kayak gini Itu yang gelasan ya Itu biarannya awet Kecuali kalau kayak gini nih Ini kan dari busa Ini gampang ini Gampang kotor ya Kalau disemprot kadang-kadang Melah jadi mampet Tentangkan saya buka dulu nih ya Ini kalau misalkan ya Agak gak bisa pakai tangan ya Diputer Bisa di ini dikit ya Pakai obeng Minat Atau Pak dikit aja ya Sebenarnya gak ada gerak Nanti kita puter Soalnya kalau kita Pukul keras-keras Takutnya ini pecah nih ya Ini kan aluminium Pelan-pelan aja nih ya Dikit aja yang misalnya asal geraknya Soalnya apa Ini kalau kadang-kadang ini Kenceng nih Kalau misalkan kuat gak apa-apa Tapi kalau gak kuat Dini aja Yang penting ada gerakan Ini kalau yang model kayak gini ya Pinternya seringannya tuh awet Biasanya Bisa kita bersihin aja Ini udah kotor banget tuh ya Ini kayak Biasanya ada plastik merah ya Buat tanda ya Kalau semakin naik Banyak-banyak kotoran Ini kan nanti akan saya bersihin dulu ya Kalau yang model filter kayak gini Ini bisa dibersihin ya Semprot ya Pake Angin ya Ini kan kalau kerasa Jadi awet Tapi kalau yang model filter kayak gini nih Dari busa ya Ini kadang-kadang kalau disemprot Malah juh-juh malah Tambah kotor ya Tambah mampet Ini kan dari busa nih Tapi kalau yang model kayak gini Biasanya awet Cuman kebanyakan Pada diganti pakai ini Biasanya ya Yang gede Terus nanti ya Ini penting banget Untuk temen-temen ya Misalnya waktu masang Ini jangan sampai hilang nih Ini karetnya uringnya nih Kalau enggak Jangan sampai nilat Soalnya kalau ini luka Nanti Sewaktu kita pompa Nggak mau naik Jadi masuk angin terus Jadi jangan sampai hilang Jangan sampai luka ya Terus ini ya Penting banget Kalau misalkan Buang kotoran dari sini Waktu kita kan jengin Jangan terlalu kenceng Kalau kenceng Bisa ini retak Kalau retak Enggak keciri Soalnya Sangat tipis banget ya Retakannya Jadi tinggal kelihatan Tahu-tahu Masuk angin terus Jadi waktu kita kencengin Itu jangan sampai terlalu kenceng Soalnya ini kan Mika nih Bukan bersih Jadi gampang pecah Nanti akan saya cuci dulu ya Bersih Lalu kita sempat pakai angin Lalu kita sempat pakai angin Mudah Kotor banget Banyak kotoran itu Banyak kotoran itu Mudah bersih ya Kali yang mau saya Setelah pakai angin Biar cepat Biar cepat Semacam bulatan Batik merah ya Ini tapi ini udah hilang Ini buat tanda ya Kalau semakin dia naik Berarti udah banyak Kementerian atau kotoran Ini juga udah dilem nih Kayaknya lem bersih nih Ini mungkin retak ya Jadi saya sarankan ya Kalau pas Habis buang kotoran Dari sini Itu pentingnya Jangan terlalu kenceng Nanti pecah ya Ini kayak gini nih Ini juga bekas pecah nih Dilem pakai Lem bersih nih Ya jangan lupa ya Waktu pemasangan Ini ada karetnya ya Jangan sampai Enggak kepasang Atau jangan sampai ini Rusak ya Nanti kalau rusak Akan masuk angin terus Kalau dipompa Seolahnya gak mau naik Karena ada udara dari sini ya Jadi gak rapet Ya waktu masang Kita pakai tangan aja Ini udah kenceng udah cukup nih Ini kan ada oringnya Pasti kenceng Gak usah dipukul-pukul Ya takutnya dipecah Walaupun dipukul Jangan terlalu keras ya Pelan-pelan aja Keseng-keseng dulu Ini untuk teman-teman supir Misalkan Saringannya ya Terbuat dari Kasak Kawat ya Itu dibersihin gak apa-apa Tapi kalau rusak Kalau udah kotor Itu diganti aja Kalau yang model rusak Kalau disimpul Kadang-kadang Mereka lagi mancet Ini udah ya Tinggal bagian atas Kita pasang Kita pasang Ini ya Kalau buka misalnya filter Gak punya kunci Pakain aja nih Kalau gak pakai Tambang juga bisa Karena kayak gini nih Ikan talib kepas Bekas gak dipakai ya Yang rusak Jangan dibuang Ini bisa buat Buka filter Dilip kayak gini Terus masukin dari bawah Terus masukin dari bawah Kalau udah masuk Kita tarik yang sebelah kanan Kalau kita tarik sebelah kanan Otomatis filter akan Mungker arah kiri Dan sebaliknya nanti Kalau kita mau masang Tarik sebelah kiri Nanti filter akan Mungker arah kanan Terus masukin dari bawah ya di yang baru ya berhatiin ya ini kan ada ada plastiknya kalau membuka jangan ditusuk ya tokonya apa tokonya sobekanya masuk ke dalam nanti malah nyumbat buka dari samping aja nih jadi jangan gegabah ya kadang-kadang sebalet tapi nanti kalau pas hapes jadi repot jangan ditusuk takutnya sobek masuk ke dalam nanti dari sumpatan terus ya waktu pemasangan usahakan dikasih sedikit lemes ya oli apa setempat sedikit aja asal basah jadi ini biar enggak nilap pakai oli masih enggak aman pakai lempet atau tepuk juga enggak apa-apa sedikit aja biar enggak nilap biar basah ya waktu masang sama ya kita dulu lilit kayak gini lilit ya lilit uang lagi ya biar lebih jelas di lilit gaya gini masukin dari arah bawah kunci ada ya kunci rantai cuman kalau pakai kunci rantai kadang-kadang kalau kita nggak kira-kira nih luka bisa pecah nanti kalau pas jalan ini kan tekanan kuat tapi kan waktu buka tarik sebelah kanan waktu masangnya tarik sebelah kiri nanti kita akan terkarah kanan ya nah nggak cukup nih udah kenceng nih terus kita pompa ya bisa kan ya kalau mau empat kalau bisa jangan buka baut yang di sini nih kecuali orang bengkel nggak apa-apa ya udah tahu kira-kira tapi untuk teman-teman supir kalau belum tahu kira-kiranya buka dari sini aja nih kita pompa ya sampai keluar minyak nanti kalau udah keluar tutup langsung hidupin ya itu pomanya dibawah ya kita pompa aja nih buka dulu kita gampang ini agak lama ya soalnya kan tadi bentar sholat bala masih kosong atas juga kosong nah ini udah berat kalau udah berat udah mulai naik jangan lupa ya nanti kalau udah hidup kita matiin dulu kita cuci pakai air sabun ya biar nanti bersih nggak ada bekasan minyak bisa 76 tu 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 ternyata nanti langsung dicoba hidupin ya misalkan gak mau hidup, ini dikendurin nih gak usah dikendurin aja semuanya nanti kalau udah keluar minyak, butuh lagi nanti hidup, itu misalkan gak bisa hidup yang saya coba hidupin ya udah kenceng ya, udah langsung saya hidup ya ini kenalponnya bocor tuh, suaranya kak Bro Bro biak cara memasang tuner atas sama mesin tuner bawah ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh